Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir! Allah wabarakatuh! Allah wabarakatuh! Al-Uja'i, Nabi Kulimakan. Al-Waqib, Nabi Kulimakan. Komando Distrik Militer, Kodim, 0607 Kota Sukabumi memberikan klarifikasi viralnya pengurus MUI Kabupaten Sukabumi dan tiga pemuda sambil membawa senapan angin, diketahui. Sekretaris MUI Kabupaten Sukabumi Ujang Hamdun dalam video viral membacakan surat Al-Anfal ayat 60 dan hadis mengenai sejarah Perang Badar waktu zaman Nabi Muhammad SAW dan DIM 0607. Letkol Infantri Didi Arianto mengatakan, terkait video tersebut tidak ada indikasi yang mengarah kepada unsur radikalisme, ek trimis, dan teroris. Sebagaimana disebutkan narasi pegiat YouTuber KNB Nusantara dan pengiat media sosial lainnya, Didi menyebut, pembuatan video tersebut hanya iseng saat mereka akan berangkat ke Pondok Halimun pada 2 Maret 2023. Saat di perjalanan, mereka mampirlah di salah satu tempat kopi. Karena mobilnya saat itu terkena ada kendala, Didi menuturkan, senjatanya senapan angin tersebut sudah diterima oleh Kodim 0607. Kemudian disebutkan ada pemuda yang memegang bacaan atau ikro. Didi menyebut itu tidak benar. Melainkan majmu aurot atau bacaan zikir dan salawat, Didi menjelaskan, video tersebut tidak ada tujuan dipublis di umum. Bahkan pada saat itu hanya di grup pengajian pengurus jamaah Ujang Hamdun, namun tiba-tiba video tersebut beredar luas hingga jadi sorotan nasional. Sebenarnya, kata Didi, video tersebut beredar sawal bulan Maret dan di pertengahan bulan ini sudah dilakukan klarifikasi di kepolisian. Pihaknya pun ke depan akan melakukan pembinaan dan komunikasi, agar kejadian serupa tidak muncul kembali. Tadi Alhamdulillah, tadi kita kumpul semuanya tadi termasuk dengan pelaku yang ada dalam video tersebut dan beliau juga sudah mengklarifikasi bahwa beliau itu membuat video itu bukan dalam tujuan tertentu, tapi memang hanya ibaratnya itu iseng lah. Iseng karena waktu itu beliau itu mau ke Puan Wahalimun, kemudian ada hujan, hujan kemudian mereka mampir lah. Karena mobil juga ada kendala, kendaraan mereka. Nah, ketika di tempat makan itu, iseng lah bikin video itu. Ya kan, disambil bawa senjata. Dan senjata itu memang bentuknya seperti senjata senapan sebut, tapi itu betul sudah ada di kita juga, diserahkan sama beliau juga. Itu senapan angin gitu ya. Di senapan angin ada tiga, yang diserahkan juga termasuk peluru senapan angin juga diserahkan ke kita, yang tujuannya beliau juga berharap video ini tidak kemana-mana, karena memang enggak ada tujuan yang jelek lah sampai ke arah yang sifatnya jahat, atau radikal, atau intoleran, tidak ada. Kita sudah melaporkannya juga kepada pimpinan dan menjelaskan tentang hal tersebut. Dan pimpinan tentunya karena kebetulan beliau juga kan sekretaris umum di MUI Kaupaten. Jadi kita juga sudah kenal sama beliau dan juga sudah minta maaf, yang tidak mengulangi hal ini juga, memberikan edukasi juga kepada yang lain, jangan sampai yang lainnya membuat-membuat video-video seperti ini yang berujung kepada keresahan masyarakat. Jadi kalau misalkan pimpinannya seperti apa, insya Allah juga selama ini juga, kita hubungannya juga cukup baik sama beliau-beliau itu. Tidak ada, tidak ada permasalahan yang menonjol. Mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada juga. Kan saya juga tidak sendirian, saya juga bersama-sama rekan-rekan dari kepolisian juga, yang ini kan video ini sebenarnya kan sudah dari awal bulan. Jadi awal bulan, dan ketika di pertengahan bulan itu juga sudah melakukan klarifikasi bersama teman-teman kepolisian. Namun ini masih terus berkembang kemana-mana, sehingga beliau juga meminta bantuan kepada kita supaya sama-sama untuk meredam ini, supaya tidak ada akses sampai seperti yang tadi, apakah dia terpapar ke arah sana, tidak ada. Kan kita juga selama ini juga masih terus berkomunikasi, baik di korpo pindah kabupaten, kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan keagaman, kan kita terus berkoordinasi. Jadi sekali lagi, memang tidak ada hal khusus yang sifatnya mengarah ke ada hal tertentu, itu tidak ada. Jadi murni memang ini tidak disengaja, karena memang tujuannya tadinya hanya untuk memotivasi jemaahnya lah, kayak lebih kuat, lebih dekat kepada Allah, seperti itu. Ini juga pesan, juga beliau juga bilang kan tadi, ini edukasi, makanya saya serahkan senjata ini, mudah-mudahan jadi pelajaran buat saya pribadi, buat yang lain juga jangan sampai terjadi seperti saya. Betul, memang kan kalau itu kan namanya senapan mimis, misalkan bisa dipakai apa saja ya, maksudnya bisa buat berburung-burung misalnya gitu, atau berburung binatang, atau mungkin untuk menembak sasaran, itu kan bisa dipakai untuk itu, tapi namanya senjata itu kan memang tipe senapan angin itu kan banyak juga, dimana-mana juga ada. Teman-teman juga mungkin sebagian bermula juga kan, seperti itu. Pada hari ini saya serahkan senapan saya, semuanya, kepada pandan mim, untuk menjadikan pembelajaran bagi diri saya, berdasarkan masyarakat, bahwa orang-orang tersebut juga penuh air, jadi kita berdasarkan semuanya kan gitu. Jadi ini semoga lebih belajar, bisa sekarang memiliki edukasi bagi kami, kami bersama-sama jajah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!